Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jembatan Sirotol Mustaqim Jembatan tersebut lebih licin dari rambut Yang setipis rambut dibelah menjadi tujuh bagian Lebih tajam dari ribuan bedang Lebih kelam dari kekulitan malam Hingga manusia yang menyebrang di atasnya Tidak dapat melihat tangannya sendiri Sirot memiliki panjang 15 ribu tahun 5 ribu tahun turun yang curam 5 ribu tahun tajam yang amal tajam Dan 5 ribu tahun jalan datar Sirot mempunyai tujuh lengkungan atau tikungan Masing-masing lengkungan sejauh perjalanan 3 ribu tahun Setiap lengkungan mempunyai tujuh gardu atas pos Ataupun pertanyaan di atas pos Akan ditanya mengenai Yang pertama Keimanan Yang kedua Sholatnya Yang ketiga Zakatnya Yang keempat Kuasanya Yang kelima Haji dan Umrah Yang keenam Wudu dan Mandi Junub Yang ketujuh Budi yang baik kepada kedua orang tuanya Yang ketelapan Menyambung tali persaudaraan Dan menganiayaan terhadap sesama makhluk hidup Setiap gardu jaraknya sekitar Perjalanan 3 ribu tahun Setiap gardu mempunyai tujuh cabang Setiap cabang bagi panah yang tajam Jembatan sirot tersebut terus terumbang abing seperti perahu Diterpa badai Di atasnya ada pohon berduri Cakar dari besi Kait dari besi Runcing-runcing dan besi Bingkong-bingkong yang menyebar dari arah kanan kiri jembatan Ketika dilewati jembatan itu Dikepung api neraka Mulai dari bagian bawah sampai bagian atas Jembatan jarak antara jembatan sirot dan neraka Sejauh kedalaman ke-14 ribu tahun Baru mencapai neraka Keadaan manusia saat melewati sirotul mustakim Kelompok yang pertama bagikan kilat yang menyambar Kelompok yang kedua bagikan secepat kedipan mata Kelompok yang ketiga bagikan angin berhembus kencang Kelompok yang ke-4 bagikan burung yang terbang cepat Kelompok yang ke-5 bagikan kuda pacuan yang lari sangat cepat Kelompok yang ke-6 bagikan lari untang Kelompok yang ke-7 bagikan lari yang berlari dari kuat dan cepat Kelompok yang ke-8 bagikan larinya binatang tenak Kelompok yang ke-9 seperti lari sehari semalam Kelompok yang ke-10 seperti lari selama satu minggu Kelompok yang ke-11 seperti lari selama satu bulan Kelompok yang ke-12 seperti lari selama satu tahun Kelompok yang ke-13 seperti lari selama 15.000 tahun Kelompok yang ke-14 melewati dengan berjalan kaki Kelompok yang ke-15 melewati dengan berlutut Kelompok yang ke-16 melewati dengan merangkak Kelompok yang ke-17 kumpulan yang berdiri dan duduk Karena mereka bahagia dan panat Dosa-dosa terpikul di atas belakang mereka Muhammad berhenti di atas sirot Setiap kali Muhammad melihat seorang dari umatnya bergelayut di atas sirot Kemudian ia akan menarik tangannya dan membangunkan dia kembali Kelompok yang ke-18 kumpulan yang menarik muka mereka dengan rantai Karena terlalu banyak kesalahan dan dosa mereka Bagi yang buruk mereka akan menyeru Wahai Muhammad Muhammad kemudian berkata Tuhan selamatkan mereka Tuhan selamatkan mereka Kelompok yang ke-19 langsung tercebur ke dalam neraka Ketika pertama kali menginjak sirot Kelompok yang ke-20 Tertinggal di atas sirot Mereka tidak diizinkan untuk menyebrang Dan langsung dilempar ke neraka oleh para malaikat Zabaniyah Terima kasih telah menonton!